Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia Kembali lagi bersama dengan vlog Sobat Ciarumari Jadi hari ini aku mau ngajak Sobat PPI semua untuk keliling Tunisia Nah sekarang kita ada di masjid terbesar se-Afrika Utara Nah kalau misalnya Sobat PPI semua klik di Google ya Kata Tunisia pasti identik dengan Zaitunahnya Nah sekarang kita ada di masjid yang tertua di Afrika yaitu Masjid Zaitunah Nah disini masjid ini tuh terkenal dengan keunikan dan kehasannya Karena dia sangat menjaga tradisi sejarahnya gitu Nah ini mungkin kalau kita lihat bangunan-bangunan corak-coraknya Itu tuh Eropa banget, Afrika banget Pokoknya dari segi coraknya aja udah wow, udah unik gitu kan Jadi kalau misalnya untuk turis-turis semua Sobat PPI juga yang kalau mau berkunjung ke Tunisia Enggak ke Masjid Zaitunahnya Itu tuh sayang banget, sayang banget, sayang banget Nah jadi hari ini tuh Sobat si Armar ya Jadi kayak segera, pokoknya hari ini aku mau ngajakin Sobat PPI semua untuk kejadian Tunisia Nanti kita pertama ke masjidnya Terus juga nanti kita ke kotanya Di kotanya tuh ada apa aja, kayak gitu Nah ini tuh Nah yang uniknya lagi dari Masjid Zaitunah ini Dia kalau misalnya azan ya Misalnya mengumandangkan azan maghrib, azan Pokoknya azan, azan, semua azan gitu Itu tidak menggunakan Tidak menggunakan pengerah suara Tapi menggunakan, apa namanya Tapi keliling-keliling Jadi si mawazinya itu keliling-keliling Hayalusullah, hayalusullah, kayak gitu Nah gak pake pengerah suara Jadi itu memang menjaga budaya sejak dulu Sejak jaman Nabi Jadi jaman Nabi juga kan Apa namanya Bener-bener belum ada toa ya Ibaratnya tuh belum ada doa Nah ini Masjid Zaitunah ini Nah terus masjid ini juga uniknya lagi Bukan unik sih, khasnya Ini adalah tempat sekolah Dan tempat ibadahnya Ibn Khaldun Jadi sempat siar-mari kan Kalau misalnya siaran itu selalu bawa teklit Negeri Ibn Khaldun Tunisia Nah ini dia Jadi masjid ini juga dijadikan Masjid tempat ibadah Dan tempat mengaji Mengaji Apa namanya Sekolah gitu ya Itu di masjid ini Masjid Zaitunah Gitu Nah terus biasanya ya Di setiap dinding-dinding itu Di ada kayak lauha gitu Maksudnya papan pengumuman Dimana itu ada talaki-talaki juga Talaki itu apa ya Kayak bertemu secara langsung Dengan syek-syeknya untuk mengaji gitu Jadi setiap hari minggu Biasanya minggu pagi Di Masjid Zaitunah Minggu pagi atau enggak Malam ya Sore-sore Itu ada pengajian-pengajian gitu Di Masjid Zaitunah Jadi antara kita Sama syeknya itu Bertatap muka secara langsung Untuk mengaji Nah disini juga tempatnya Kayak gitu Jadi sekarang kita keliling dulu Yuk Masjid Zaitunah Nah sobat-sore Semua Ini kalau misalnya dilihat Dari bentuknya Itu kan aneh ya Tapi sebenarnya ini adalah Jam untuk menentukan waktu sholat Jadi pada zaman dulu kan Untuk menentukan waktu sholat kan Tidak ada wadah ya Maksudnya enggak ada seperti sekarang gitu Google gitu lain sebagainya Makanya menggunakan ini Konon kata ini adalah kompas Untuk menentukan waktu sholat Kapan sholat zuhur Kapan sholat asar Ketika ke arah mana Nah ini kan Udah mau Apa namanya tuh Udah kayak mau luntur-luntur Tuh ya Tentu Kayak gini Jadi pada zaman dulu ini Pakainya kompas ini Nah jadi sobat VPI Sekarang aku juga mau ngajakin Sobat-sobat semua Untuk menjelajahi jejak Ibn Holdun yang ada di Tunisia Ini salah satunya Adalah madrosa tunahla Jadi ini madrosanya lagi tutup Jadi setiap pada zaman dulu itu Ulama-ulama sheikh-sheikh itu Mengajinya itu disini Madrosanya ini adalah Salah satu sekolahan Pendidikan tempat sekolah Yang memang masih bertahan Sampai dengan sekarang Kayak gitu loh Jadi di dalamnya itu Konon tuh ada Sebuah papan Kayak gitu Papan itu Dimana itu Digunakan untuk Menghapal Al-Quran Jadi untuk menghapalkan Al-Quran Itu ditulis Ayatnya Kemudian Dihapal dan dihapus lagi Ditulis Dihapal dan dihapus lagi Nah sayangnya Kita datang di waktu Madrosa ini tutup Jadi ini ada Ini juga salah satu Madrosa yang Digunakan Di oleh Ibnu Holdun Jadi untuk menjelajahi Jejak Ibnu Holdun Yang ada di Tunisia Kita mulai dari Madrosa Tuh Nahla Madrosa Tuh Nahla juga Nah jadi untuk Sobat PPI Atau udah Untuk Apa ya Pelajar Indonesia Yang ada di Tunisia Yang rajin mengaji Ke sheikh langsung Itu Atau dinamakan Talaki Itu biasanya kesini Dan itu buka Biasanya Sabtu dan Minggu Di pagi hari Oke Jadi mau ada disini Aku akan mengajak Sobat PPI semua Teman-teman semua Untuk menjelajahi Jejak Ibnu Holdun Dari lahirnya dimana Kemudian masjid Tempat sekolah Yang sering digunakannya Juga dimana Oke Kita hitung terus Nah ini adalah Madrosa Sulaiman Kalau zaman dulu ini Ini didirikan Pas Dinasti Usmania ya Nah ini Kalau sekarang sih Dijadikan museum gitu Yah Kita datang Di waktu dia tutup Tapi tak apalah ya Oke Nah Sobat PPI Sekarang Kita ada di rumahnya Ibnu Holdun Jadi ini rumahnya Tempat lahirnya Ibnu Holdun Pada zaman itu Jadi emang di Tunis ini ya Kayaknya ini tempat ini tuh Namanya Terubah Elbey Jadi Tunisia Ibnu Holdun ini tuh Pernah menjajaki Dan tinggal Dan lahir Di sini Gitu Ini rumahnya Tapi sekarang itu Dijadikan Sebagai Archive Kantor Perarchivan gitu Kantor Kayak administrasi Tunisia gitu Di sini Cuma pada zaman dulunya Ini adalah rumahnya Tempat lahirnya Ibnu Holdun Tempat lahirnya Seorang toko ilmuwan Islam Yang kita kenal sekarang Dengan Ibnu Holdun Nah Mungkin kalau Sobat PPI semua Lihat ya Di sini ya Ini Bener-bener Tunisia itu Menjaga Tradisi Sejarahnya banget gitu Ya mungkin Kalau dilihatnya tuh Emang kumuh Dan Dan lain sebagainya Cuman Emang inilah gitu Mereka emang Menjaga Sejarahnya banget gitu Mungkin kalau di renov ya Dikit-dikit Dikit gitu Ada yang bolong Ditambal dikit Cuman kalau misalnya Overall Ini bener-bener Sejarah banget Sekarang aku mau ngajak Sobat PPI semua Untuk pergi ke masjidnya ya Jadi masjid dimana Si Ibnu Holdun kecil Ini menimba ilmu Dan berpikir keras ya Jadi kan Ibnu Holdun kan Terkenal dengan pemikirannya Yang pada waktu itu Menjadi kontroversial gitu kan Jadi Menjadi salah satu negara Yang menjadi Apa Salah satu negara Yang menjadi Saksi Saksi kehidupan Terlahirnya seorang Ibnu Holdun Dan sekarang kita mau pergi Aku mau ngajakin Sobat PPI semua Untuk pergi ke masjidnya Gak tau Pasti tutup sih Nah sekarang kita udah sampai Di masjidnya Nih kalau dibaca Pihadil masjid Darussal Marroha Alama Abdul Rahman Di Ibnu Holdun Pada Tahun 732 Hijriah Atau 132 Masehi Jadi Berapa tahun yang lalu ya Seribu tahun yang lalu Ya kurang lebih ya Segitulah Nah jadi ini adalah masjid Dimana Ibnu Holdun Belajar dari awal Nah bener-bener Tunisia itu yang tadi Aku bilang ke kalian semua Kalau misalnya Tunisia ini Bangunan-bangunan Bener-bener gak ada Renov sedikit pun Mungkin Bener-bener gak ada kali ya Karena emang kita Ngeliat ya bangunannya Bener-bener seadanya Gitu Kayak gini Nah sekarang Masjidnya Kita bisa lihat Masjidnya Nih kita lihat Masjidnya Nah Ini masjidnya Sekarang lagi buka Sebenernya ini Waktu zaman dulu Itu bukan masjid Tapi tempat Sekolahnya Ibnu Holdun ya Madrasanya Ibnu Holdun Belajar Tapi sekarang Dijadikan Masjid Kita ngintip Bentar kali ya Kedalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sekarang aku Ngejakin temen-temen Ini ada Kita ada Sebuah cafe Namanya Cafe Panorama Ada Tiga lantai Satu latainya Itu Kayak Tempat Untuk Kayak Apa ya Ini Disini Kita bisa Lihat Ini Itu Adalah Cara Membuat Karta Tradisional Nah Nanti Dilatai Dua Itu Kayak Ada Kasur Raja Alka Gitu Ya Dinasti Apa Dan Aku Juga Gak Tau Jadi Nanti Kita Ke Atas Aja Nah Nanti Di Lantai Tinggalnya Kayak Ada View Pemandangan Kota Tunis Oke Jadi Kita Ke Atas Aja Jadi Ini Itu Cafe Art Gitu Misalnya Bener Bener Kayak Pas Tidak Ada Apa Namanya Lukisan-lukisan Zaman Bulu Mungkin ya Mungkin Kaca Zaman Bulu Juga Gak Tau Nih Yang Tau Mas Jadi Kayak Di Itu Enggak Enggak Ditulis Keteraman Ya Kasur Siapa Kasur 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 Kayak Raja Siapa Pas Dinasi Otoman Dista Dinasi Ismari Mas Turki Otoman Nah Ini Kasurnya Jadi Ini Cafe Unik Banget Disini Ada Lukisan Gak Jelas Nah Yang Jelas Itu Kita Kala P3 Itu Ada View Gitu Kita Lihat Kapenya Kayak Bangkrut Guys Nang Pani Satsang Pani Satsang Satsang selamat menikmati 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 dan ini tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati